Oke, folder-folder website saya sudah di-upload ke server yang baru ini. Sekarang kita coba browse di browser, apakah halamannya sudah berganti atau masih halaman yang awal. Kita coba yang halaman ini kita refresh. Welcome back smart internet people, ketemu lagi di channel yang membahas seputar dunia IT untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Jadi semoga Anda semakin tercerahkan. Jadi sekarang ini ada berencana untuk memindahkan atau migrasi aplikasi atau website yang Anda miliki. Sekarang ini Anda punya itu di shared hosting atau di paket hosting ya. Atau website atau aplikasi itu ada di server kantor lah ya. Jadi server fisik di kantor dan sekarang mau rencana untuk pindahkan itu ke VPS server. Tapi masalahnya adalah, ini Anda lihat-lihat di YouTube tutorialnya gitu kan tentang bagaimana setup server di VPS. Tapi kok kayaknya pada susah ya, terlalu teknis lah gitu. Karena kan ya, kita ini orang awam lah ya di dunia IT. Jadi nggak terlalu paham teknisnya ya. Nggak apa, wajar. Dan di sisi lain, Anda mungkin belum ada budget lah ya untuk sewa orang IT yang bisa setupkan itu. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ada nggak sih satu cara mudah untuk saya bisa deploy VPS server saya, jadi nggak sulit-sulit banget nih. Tanpa harus nginstall-nginstall apa itu namanya, web server lah, apalagi itu, PHP lah apa itu gitu. Ada nggak sih? Jawabannya sekarang ada. Yes, ada. Setup VPS-nya gampang banget. Saya yakin Anda, yang mungkin background-nya bukan teknis di bidang komputer atau di soal-soal server, tapi saya yakin Anda langsung bisa paham nih, saat nanti saya demokan gimana caranya setup server semudah ini. Mau tahu caranya gimana? Yuk, langsung kita ikutin. Jadi, Anda tinggal buka browser, lalu ketikkan id cloudhost.com. Link-nya saya taruh di deskripsi, Anda tinggal klik aja kalau mau. Nah, di sini, di halaman utama dia, dia ada satu pilihan yang langsung bisa kita pakai. Ada install app di sini atau buat VM di sini. Ada dua pilihan. Jadi, kita langsung aja install app di sini. CPU-nya, RAM-nya, storage-nya, biarkan seperti ini adanya. Dan di sini ada banyak banget pilihan yang bisa kita pilih. Langsung di installkan oleh id cloudhost sendiri. Jadi, kita nggak perlu capek-capek lagi. Install lagi. Udah jadi install ini, install itu. Hah, capek. Nah, sekarang kita pilih. Misalnya, kalau tadi kan kasusnya adalah saya mau bikin web server. Sehingga website saya bisa live gitu kan setelah VPS ini jadi. Nah, saya akan memilih di sini ada yang namanya lem. Di sini ada lem. Saya klik aja di sini. Lalu, berikutnya, kita klik lagi di sini tombol buat sekarang. Kita klik. Nah, kalau Anda sudah klik dan lalu Anda daftar diri Anda. Akan muncul satu dashboard seperti ini. Berikutnya, kita akan langsung klik virtual machine di sini. Nah, di sini kita seperti yang di depan tadi. Kita bisa pilih mau app catalog atau virtual machine. Kalau saya, karena mau gampang aja. Kita kan maunya cepat nih. Instant nih. Ya kan? Nggak mau pusing-pusing lagi. Mesti install ini-inu. Eh, ini-inu. Mesti install ini-inu. Nah, kita pilih app catalog. Lalu, di OS-nya di sini, di bagian section sini, ini ada banyak pilihan. Kita pilih lem di sini ya. Ini ada lem di sini. Dan lalu, berikutnya, kita juga bisa pilih lokasi server kita mau di mana. Kalau misalnya market Anda banyakan di luar, minimal Anda pilih Singapura di sini. Tapi kalau market Anda banyakan di Indonesia, ya Anda pilih aja lokasi servernya di Indonesia. Jadi, ini lokasi data senternya tempat di mana server itu ditaruh mau di mana. Nah, setelah itu, maka kita tinggal pilih size-nya nih. Size-nya itu adalah berapa kapasitas CPU, berapa kapasitas RAM dan harddisk yang Anda butuhkan. Saran saya, kita mulai dari start small aja. Yang kecil dulu aja, nggak apa-apa. Oh, mas, nanti kalau misalnya saya butuh harddisk yang gede, gimana dong? He, gampang. Lihat nih di kanan. Nih, di sini kita bisa geser-geser. Misalnya, gigabyte harddisk-nya kita mau gedein. Kan 20 giga ini sekarang. Kita gedein tuh, geser aja. Harganya otomatis langsung berubah. Jadi, kita bisa tahu pengeluaran kita tuh berapa per bulan untuk sewa server ini. Nah, misalnya, harddisk-nya kita mau 20 giga aja deh, nggak apa-apa. Tapi, memorinya kita gedein. Boleh! Nih, tinggal di-klik, terus drag gitu ya, diseret. Tuh kayak gini. Jadi, gigabit-nya sekarang 4 giga misalnya. RAM-nya ya. RAM-nya 4 giga. Harganya 181 ribu rupiah per bulan. Jadi, ya, transparan. Dan Anda bisa rubah-rubah ini nanti. Nggak harus sekarang. Oke? Nah, saya pilih dulu yang default. Yang paling kecil. Cuma 50 ribu sebulan. Untuk punya satu server VPS yang gampang banget. Dan berikutnya, kita tinggal isi aja username-nya. Ini saya isi. Lalu, password-nya pun saya akan isi. Dan nama server-nya. Oke, saya jelasin ya. Username itu buat apa? Username-nya itu buat login ke server-nya. Jadi, kalau Windows itu kan biasanya username-nya itu administrator. Ya kan? Nah, ini kita pilih bisa terserah kita mau apa. Berikutnya, ini password buat apa? Password itu buat login, eh, buat password ke server-nya nanti. Kan ada username, ada password. Jadi, ini kita isi dulu. Terserah mau apa password-nya. Kita isi di sini. Lalu, resources name di sini di bawah. Ini apa sih? Itu adalah nama server kita. Supaya memudahkan identifikasi. Kalau kita nanti punya banyak server. Tau ini server website. Ini server apa, server apa gitu. Oke? Nah, ini aja cukup. Semua ada diisi. Yang terakhir, kita klik create. Lalu, di sini dia akan build. Jadi, si ID Cloud House itu dia akan membuatkan server-nya dengan paket-paket software yang tadi sudah dipilih oleh kita. Kita langsung mau bikin server ini. Jadi, sekaligus udah ada web server-nya. Udah ada PHP-nya. Udah ada database-nya. Jadi, kita nggak pusing lagi mikirin install ini, itu, ini, itu. Nah, ini dibikirin sama dia nih. Sekarang lagi proses. Oke, server-nya udah jadi. Ini server-nya sudah dibuat oleh si ID Cloud House. Jadi, ini server-nya, status-nya kita lihat di sini. Ini sudah running. Ya, artinya server-nya sudah live. Dengan IP pabrik-nya yang ini. 1.03.63.25.214. Nah, tadi kan kita udah minta untuk diinstalkan web server. Ya, dan PHP dan sebagainya kan. Sekarang kita tes nih. Kalau kita akses ini, harusnya udah ada yang namanya halaman default web server. Nanti kan kita akan replace dengan file-file website kita, ya kan. Nah, kalian kita coba nih. Caranya gimana? Caranya kita tinggal copy ini aja, IP pabrik-nya. Di sini. Ini ada, langsung ada pilihan copy di clipboard ya. Kita klik. Lalu kita buka browser. Kita paste-kan di situ. Nah, langsung jadi. Ini udah ada Apache web server-nya. Udah lengkap. Jadi, kita tinggal buka kayak filezilla gitu ya. FTP client kalau masih menggunakan FTP. Untuk memindahkan file-file website ke server kita yang baru ini. Nah, di sini juga, di dashboard-nya, kita juga bisa melihat usage-nya server ini sampai sejauh mana. Misalnya kayak gini nih, CPU. CPU presentasinya sudah sampai mana. Ini sekarang 1%, 0,97 malah. Lalu, berikutnya memory-nya juga. Nah, ini dia memory-nya. Juga, persentase usage-nya berapa persen. Eh, sorry. Berapa megabyte yang terpakai itu juga kita tahu. Dan berikutnya ada I.O-nya berapa dan bandwidth-nya pun berapa. Jadi, ini cukup lengkap. Jadi, Anda bisa lihat kalau misalnya usage-nya sudah tinggi gitu kan. Misalnya, CPU-nya nih. Pada saat live nanti. Kok CPU-nya tinggi dulu? Manteng. Ya, Anda tinggal tambahkan CPU-nya. Kan tadi 1GB ya. Tinggal tambahkan jadi 2GB. Cara nambahnya gimana? Gampang cara nambahnya. Lihat di sini. Nih, ada prosesor, memory, dan hard disk. Kalau kita mau nambahkan prosesor, maka kita tinggal klik aja pensil di sini, di sebelahnya. Klik. Lalu, kita tinggal tambahkan di sini. Geser. Tapi jangan lupa, kita stop dulu server kita. Nanti kita baru geser-geser ini. Lalu kita klik tombol resize. Saya contohin ya. Stop dulu. Nah, sekarang sudah di stop server-nya. Lalu kita bisa geser-geser nih. CPU-nya misalnya jadi mau berapa? Misalnya mau dibikin 2 lah ya. 2 core CPU. Lalu kita klik resize. Nah, lihat di sini sudah menjadi 2 vCPU. Tadinya kan 1. Artinya sudah naik tuh kapasitas server kita. Dan kita tinggal start aja lagi. Kan tadi kita matiin ya. Kita stop ya. Sekarang kita tinggal start di sini. Klik start aja. Langsung server-nya nyala lagi. Sesimpel itu. Oke, sekarang saatnya kita coba tes ya. Kita punya tadi kan ceritanya kita punya website nih. Kita mau pindahin ke server yang baru ini. Nah, saya ada satu simple aja tampilan website. Di sini, di komputer. Saya mau pindahin nih dari sini ke server yang baru. Terus kita lihat. Harusnya sudah berubah server yang baru itu. Tampilan websitenya menjadi website kita. Bukan lagi halaman defaultnya webserver yang tadi. Ya, kita cobain pakai FTP client aja. Yang simple. Caranya, ini saya buka FTP client. Saya pakai FileZilla kebetulan. Dan saya coba akses ke servernya. Username yang tadi yang kita bikin di awal. Password-nya pun yang tadi kita bikin di awal. Port-nya kita bikin dua-dua aja. Quick connect. Tuing, tuing. Ini kalau ditanyain ya oke aja. Nah, ini kita udah masuk. Yang kanan udah masuk ke server. Ke foldernya server. Terus kita point ke foldernya var. www.html. Nah, inilah index.html yang tadi. Yang halaman ini loh. Nah, ini dia kan. Ini HTML. Kita mau ganti ini. Pakai halaman website kita. Kan kita mau pindahin ke sini websitenya. Saya punya satu sample website yang sederhana. Kita coba upload ya. Oke. Folder-folder website saya sudah di upload ke server yang baru ini. Sekarang kita coba browse di browser. Apakah halamannya sudah berganti atau masih halaman yang awal. Kita coba yang halaman ini kita refresh. Nah, ini sudah terganti sudah terganti. Nah, ini sudah terganti. Sudah enak. Selanjutnya Anda tinggal pointing nama domain Anda ke IP address yang ini. Sudah kelar deh website-nya. Sudah punya rumah baru di VPS cloud-nya. IP cloud host. Yah. Gampang banget. Dan ini gampang. Iya, gampang banget sih. Mesti bilang apa lagi ya. Simple banget gitu loh. Karena nggak harus install ini itu. Nggak harus install komponen-komponen lainnya. Karena pada saat install biasanya kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang suka ngalamin error lah di tengah jalan. Atau ada yang nggak bisa ke-install lah karena apa gitu kan. Kalau ini sudah diberesin semua sama sistemnya si ID cloud host ini. Jadi Anda tinggal klik-klik jalan. Tinggal pindahin filenya lewat FTP client tadi. Nyala deh websitenya di VPS yang baru. Oke. Itu dia tadi. Simple sekali. Dan saya harapkan Anda semakin terbuka wawasannya. Anda bisa lakukan ini sendiri tanpa Anda harus hire orang-orang IT hanya untuk beginian aja. Anda bisa mandiri. Dan selanjutnya Anda bisa kembangkan juga untuk ke depannya. Semoga mencerahkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Smart.